Halo sahabat crafter kembali lagi di channel wikraft kali ini kita akan buat hiasan dinding atau pintu seperti ini yang mau tahu cara buatnya saksikan terus videonya sampai habis ya terima kasih nah pertama kita siapkan pola dari kardus bekas seperti ini yang udah aku potong ukurannya kurang lebih 22 cm atau bisa diukur dicetak pakai piring ya terus ini pinggirannya aku buat lebih kurang 4 cm atau pakai piring kecil seperti ini juga bisa jadi jangan bingung-bingung digunakan aja apa yang ada terus kita lem di bagian pinggirnya boleh pakai lem kertas seperti ini boleh juga pakai lem lembak dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati maaf tadi tadinya kelupaan harusnya ini ditempel atau dilim sebelum kita tempel kartonnya tadi ya tapi mumpung tapi mumpung ini belum lengket kita bisa sisipkan nah seperti ini nah yang udah kita tandain ini kita potong melingkat nah setelah dipotong jadinya seperti ini kita rapikan sisa-sisa potongannya terus kita lilit dengan pita satin aku pakai ukuran 1,3 cm yang mau pakai ukuran 2 cm atau 2,5 cm juga boleh selamat menikmati kita sampai jumpa di video selanjutnya kita kasih lem dikit-dikit biar enggak lari ikatannya selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita lilit-keliling jadinya seperti ini seperti ini ya lalu kita lanjut buat bunganya disini aku untuk bunga pakai pola ukuran 3 cm aku buat 4 kelopak nanti 3 bulat satunya yang agak runcing selamat menikmati 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 kalau daun dan bunganya udah jadi tinggal kita rangkai seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati